Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM, Mesranya Musik dan Informasi Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat Pagi Insya Mesra, Alhamdulillah Pagi hari ini, tepatnya di edisi siar kami hari Jumat tanggal 15 November Bertepatan dengan 13 Jumadil Awal 1446 Hijri Kami hadir kembali di Ruang Dengar Insya Mesra, menemani Insya Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, Mesranya Musik dan Informasi Untuk siaran Radio Mesra juga boleh kalian dengarkan ya Melalui streaming di www.radiomesra.com Sekarang ini kita juga live di Facebook Mesra Radio Pare-Pare Selamat pagi semuanya Insya Mesra, kita di acara Dialog Agama Islam Yang hadir setiap hari Jumat Dari pukul 10.15 sampai pukul 11.00 yang hari nanti Dan untuk materinya hari ini Yaitu Ucapan salam kepada non-muslim Lintas agama dan Cara-cara menjawabnya Bersama dengan Ustaz yang selalu setia menemani kita Yaitu Ustaz, Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA Beliau adalah alumnus Binuria Universiti Internasional Karachi Pakistan Beliau juga pernah belajar di Pasantren Sirojul Muhlasin Payaman II Kerincing Secang Magelang, Jawa Tengah Beliau ini bermashab Safi'i Pemilik Sanat Hadis, Kutubus Sita dan lain-lain Alumni Standarisasi Dai Majelis Ulama Indonesia Beliau juga adalah pengajar kitab-kitab Pasantren Kitab Kuning Gundul Selanjutnya Pembina Tahfiz Mandua Pare-Pare Beliau juga adalah salah seorang anggota ansur kota Pare-Pare Ketua harian DMI Kelurahan Ujung Bulu Nah in samserah itulah profil Bapak Ustaz Muhammad Rosidin BAMA Untuk mengefisiinkan waktu kita mencoba menyapa beliau Assalamualaikum Ustaz Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah Rabbil Alamin InsyaAllah baik-baik Iya Alhamdulillah Kita cekat-cekat Semoga pagi hari ini Insam serah sekorga ya Tetap dalam kondisi prima juga Sehat walafiat Dan selalu dibawah lindungan bimbingan Allah Ustaz tadi juga sudah saya sampaikan Insam serah semuanya untuk Matir kita hari ini adalah ucapan Salam kepada non-muslim Lintas agama dan cara menjawab salam mereka Boleh juga nanti menelpon di 0853 9535 0907 Bertanya di Lord Materi juga boleh Silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Insam serah dimanapun berada Segala puji hanya bagi Allah SWT Salawat dan salamnya tetap tercurahkan kepada Yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW Insam serah dimanapun berada Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat Selalu dalam hidup Allah SWT Dan selalu dalam keberkahan Allah SWT Insam serah dimanapun berada Alhamdulillah kita berjumpa kembali Di acara Dialog Agama Islam Pada Jumat kali ini tanggal 15 ya Tanggal 15 bulan November tahun 2024 Dan tema yang kita akan bawa kita Yaitu tentang seputar Apa namanya disitu temanya Temanya ucapan salam kepada Atau lintas agama Atau cara menjawabnya ya Ini kenapa dibahas karena beranjak Ada pertanyaannya sebelumnya itu Karena ada pertanyaan Ada pertanyaan tentang Bagaimana apa Menjawab salamnya orang Menemuslim atau lintas agama Maka kita bahas ini Bismillahirrahmanirrahim Kita sebelum kita bahas Kita kirim doa ataupun al-fatiyah Kepada guru-guru kita Keluarga kita yang sudah meninggal Guru kita yang sudah meninggal Keluarga kita yang masih ada Teman kita Siapapun itu yang kita kenal Yang sudah meninggal Yang belum meninggal Untuk guru-guru kita juga Baik yang ada di dalam negeri Maupun di luar negeri Terhusus kepada guru-guru kita Yang ada di Sulawesi Selatan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yaitu kemarin pertanyaannya Yaitu bagaimana Hukumnya menjawab salam Orang non muslim atau lintas agama Atau caranya Yaitu bagaimana Maka dalam syariat kita diperintahkan Yaitu ada cara-caranya Dalam mana hadisnya An abihu hurwata radianhu Kola dari sahabat sayyidina abu hurwata radianhu Bila mengatakan Kola rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda La tabda'u Janganlah kalian memulai Al-Yahuda kepada Yahudi Walan Nasorah dan jangan juga kepada Nasorah Bisa lami untuk memulai Ucapkan salam Jadi jangan memulai hadisnya Soai muslim Yaitu jangan memulai Kita jangan memulai Ucapkan salam kepada orang Yahudi Ataupun Nas Kecuali bagaimana caranya Lalu kalau mau ucapkan salam bagaimana Kalau mau ucapkan salam Kan bisa selamat pagi kah Selamat siang kah Selamat apa Ataupun dengan cara apa Salam sejahtera Itu salam umum Salam umum Salam umum kan berarti Salam sejahtera kepada Mereka semuanya Kalau untuk kita Untuk kita orang Islam Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Dan seterusnya Kemudian ada juga Yaitu dengan cara Kalau umpama Kita salam kepada mereka Tapi Jadi anggota Jadi anggota Apalah Atau ketika ceramah Yang disitunya orang Ada Islam Ada Muslim Kita tinggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Berarti Assalamualaikumnya Untuk orang Muslim Salam sejahteranya Untuk mereka yang bukan Muslim Malah pernah juga Saya dengar itu Biasanya dilanjut lagi Assalamualaikum Selamat siang Kemudian ada Om Muhti Wastu Apa itu Bagaimana itu Salam kebajikan Kan Indonesianya Salam kebajikan Salam sejahtera Salam Apa Itu Salam sejahtera Dan keselamatan Salam sejahtera Tidak apa-apa itu Ustaz disampaikan Tidak apa-apa Ya salam kan Pakai itunya saja Pakai Indonesianya Pakai bahasa Indonesia saja Oh iya Kalau umpama salam mereka itu Simbol Termasuk daripada Simbol-simbol agama Ya untuk hati-hatinya Kita Pakai kita saja Yang Kita yang Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus yang itunya Salam sejahtera Salam kebajikan Kan sudah mencakup itu Bapada mereka Itu Salamnya Ada orang non-muslim Sama ada muslim Bagaimana caranya Makanya ada caranya ini An-usama tabni zaidin Dari sahabat Zaidina usama bin zaid Anna rasulullah Bawasanya rasulullah Marro melewati Bima jelisin Terhadap perkumpulan Tongkrongan Atau perkumpulan Fihi Yang mana di dalamnya Akhlatun bercampur Apa Minan muslimina Orang muslim Wal musyrikina Orang musyrik Abdatan al-Uthani Yang menyembah Berhala Wal Yahudu Dan juga orang Yahudi Pasalama alaihina Maka Rasulullah sallam Menyalami mereka Padahal disitu Di perkumpulan tersebut Ada orang Yahudi Ada orang Nasrani Ada penyembah berhala Ada orang Muslim Tapi Rasulullah sallam melewati Kesekumpulan tersebut Menyalami Mutafakun alaih Hadis surat Imam Bukhari Imam Muslim Maka disini dijelaskan Imam Nawawi Imam Nawawi mengatakan Kalau melewati Sekumpulan orang Fihim Yang mana di dalamnya Muslimun Ada orang Muslim Ataupun Muslim satu orang Awakufar Dan orang kafir Orang yang selain Muslim Orang non-Muslim Pas sunnatu Ayusallima alaihim Maka disunahkan Menyalami mereka Bikos dil muslimina Aw muslimin Dengan maksud Menyalaminya Orang-orang muslimnya saja Ataupun Satu orang muslimnya itu Andaikan Perkumpulan banyak nih Sebagian orang muslim Sebagian orang non Yaudah kita salam Tapi Ucapkannya Maksudnya kepada Muslimnya Niatnya Bisa 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 Ustaz Assalamualaikum Bisa Kan Bikos di Bikos dil muslimina Dengan maksud Dengan niat Menyalaminya orang Muslimnya Aw muslimin Ataupun satu muslim Andaikan Kumpulannya Banyak orang non Tapi satu saja orang muslim Salami kepada mereka Assalamualaikum Tapi niatnya ke Yang muslimnya Itu Nasir Risa Walau kataba kitaban Kalau nulis surat Andaikan ini ya Ataupun SSMS Atau apa Surat Ataupun nulis surat Seperti dulu Nabi Nulis surat ya Walau kataba kitaban Ila musyriki Kepada orang musyrik Ila musyrikin Pas sunata ayyaktubah Kama kataba Rasulullah Is.s.s.m. Maka disunahkan Menulis Bagaimana Rasulullah Menulis surat Ila Yaitu Kepada Ila Herakla Kepada Herkules Kepada Raja Heraklius Apa Raja Heraklius? Surat Rasulullah Kepada Heraklius Surat Heraklius Tulisannya Salamun Alamanit Taba'al Huda Yaitu Salamun Alamanit Taba'al Huda Keselamatan Kepada orang Yang mengikuti Jalan Petunjuk Tulis Rasulullah Menyurat Kepada Raja Heraklius Yaitu Pemimpin Rumawi Dulu Belum masuk Islam Belum masuk Islam Orang non Rasulullah Menulis suratnya Min Muhammadin Dari Nabi Muhammad Abdullah Warusul Hambanya Allah Dan Rasul Allah Ila Herakla Ila Herakla Kepada Heraklius Azim Pembesar Rumawi Pemimpin Rumawi Salamun Alamanit Taba'al Huda Keselamatan Kepada orang Yang mengikuti Jalan Petunjuk Bukan Assalamualaikum Kepadamu Tapi keselamatan Bagi orang Yang mengikuti Jalan Petunjuk Nah itu Kalau kita Bermama disitu Bercampur Udah Boleh disini Dalam hukum Boleh kita ucapkan Salam Niatnya kepada Mereka itu Kepada yang Muslim Walaupun disitu Ada non muslim Niatnya kepada Muslim Saya coba Baca dulu ini Pertanyaan di Facebook Ustadz ya Assalamualaikum Selamat pagi Pak Ustadz Kapir Apakah saya Boleh memberi Salam bagi Orang Non muslim Dan bagaimana Cara menjawabnya Apakah saya Boleh melayat Kalau ada Orang meninggal Non muslim Dan bagaimana Hukum haji Orang yang Menggunakan Paspor Palsu Ya Jadi Bismillah Assalamualaikum Ibu Atika Putri Ramadhani Terima kasih Waalaikumsalam Walaikumsalam 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 Selamat pagi Selamat pagi Menjelang siang Kak Mira Apakah saya Boleh memberi Salam bagi Orang yang Non muslim Boleh Bapak Ibu Bagaimana Cara menjawabnya Menjawab Beda ya Nanti menjawab Ini Cara Salam dulu ya Cara salam Cara salam Itu kata Nabi tadi Jangan Engkau Memulai Ucapkan salam Kepada Orang Yahudi Ataupun Nasroni Hadisnya Adi wa'at Imam Bukhari Imam Muslim Dari Sayyidina Anas Radianhu Kida Salam Alaikum Dari Mana tadi Latab Dau Al-Yahuda Wala Nasoro Hadis Dari Sohabat Abu Hurrah Jangan Engkau Memulai Salam Kepada Orang Yahudi Dan Orang Nasroni Roh Adis Imam Muslim Tapi Kepada Ucapkan Salam Bisa Apa Namanya Dengan Cara Salam Sejahtera Semoga Sehat Selalu Ketemu Salam Sejahtera Apa Namanya Salam Kebajikan Itu kan Sudah Termasuk Bagi Mereka Semoga Sehat Selalu Kan Boleh Semoga Diberkahi Kan Boleh Seperti itu Caranya Kemudian Yang selanjutnya Bagaimana Cara Menjawabnya Bagaimana Cara Menjawabnya Berarti Kalau Kita Disalami Maka Kalau Kita Disalami Sama Seperti Tadi Assalamualaikum Berarti Kita Waalaikum Jawabannya Gitu Aja Waalaikum Itu Nabi Mengajari Kita Itu Dengan Jawabannya Waalaikum Artinya Waalaikum Waalaikum Saja Artinya Itu Assalamualaikum Ahlul Kitabi Fakulu Waalaikum Mutafakun Ali An Anasin Radianu Kuala Kuala Rasulullah Salaam Dari Sohabat Anas Rasulullah 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 Bersabda Assalamualaikum Ketika Ucapkan Salam Kepada Kalian Siapa Ahlul Kitabi Ahlul Kitab Orang Yang Ahli Kitab Ahli Apa Namanya Ahli Injil Ahli Waalaikum Waalaikum Saja Waalaikum Itu Waalaikum Itu artinya Dan kepada Kalian juga Kepada Kalian juga Berarti kepada Kalian Belum jelas Kalian apa Maksudnya Seperti Itu Jawabannya Kemudian Yang selanjutnya Melayat Menjawabnya Dan apa Saya boleh Melayat Kalau ada orang Meninggal Non muslim Iya boleh Bapak ibu Kita pun Sebagai Dalam konteks Bukan sosial dulu Dalam konteks Islam pun Dan maksudnya Dalam kita Apa namanya Menyenangkan Semua mahluk Ya Irhamu Mangfil Ardi Senangkan Bahagiakan Orang yang Makhluk yang ada Di bumi Maka yang di langit Akan menyenangkan Membahagiakan kita Udah Namanya kita bertetangga Ataupun kenal Itu sebagai Bela sungkawa Bela sungkawan Kita hadir Kita tak ziyah Kalau misalkan Ini kan tadi Pertanyaannya Boleh kasih hadir Jika ada tetangga Saya non muslim Yang meninggal Iya Terus Apakah Boleh Ustaz Kita mendoakan Bagaimana Atau hanya Sekedar hadir saja Iya Hadir Kemudian Mendoakannya Kan kita tahu Kita tahu sendiri Sendiri Maksudnya doa Kita doa saja Biasa Semoga yang ada Semoga yang hadir Semoga yang hadir disini Semoga yang hadir disini Semua Dapat hidayah Maksudnya yang hadir disini Berarti ada yang non muslim Kalau yang almarhum Allah SWT yang tahu ini Masalahnya kalau non muslim Yang sudah meninggal Tidak boleh didoakan Apa Semoga doa Diampuni dosa-dosanya Tidak Tidak bisa Kalau sudah meninggal Kita Tangannya menengadah Tapi mendoakannya Kita yang masih hidup Di sekitar kita Semoga yang ada disini Maksudnya yang Ataupun Dengan diucapkan pun Tidak apa-apa Semoga kita semuanya Dalam kurung Dalam hatinya Semoga kita semuanya Mendapatkan hidayah Semoga kita semuanya Selamat Semoga kita semuanya Diberi hidayah Tapi kita tidak mendoakan Orang yang meninggal Tadu Dengan maksud Kepada orang Islam Boleh Seperti itu Yang pahamah kita Tazia itu Kita doanya gitu Saya dalam hati Kan kita Apalagi kalau Tazia kan biasanya Enggak dilantang Yang dilantangkan suaranya Yang dilantangkan itu Yang ceramah biasanya Yang ceramahnya dilantangkan Tapi bagi yang tidak Ceramah kan Pasti kayak gini aja Udah kayak gini dengan niat Semoga kita semuanya Mendapatkan hidayah Kan gak apa-apa Mendoakan non muslim Untuk supaya Bisa mendapatkan hidayah Kalau yang meninggal Non muslim Tidak boleh Mendoakan Supaya diampuni Kalau saya kemarin Ustaz Melayat Tetangga non muslim Itu Tidak sampai masuk Kedalam Melihat Jenazahnya Cuman duduk-duduk Doang di luar Tidak apa-apa ya Ya Kita hadir Di dalam pun Tidak apa-apa Melihat wajahnya pun Melihat yang meninggalnya pun Tidak apa-apa Kan dipegang pun Tidak apa-apa Dipegang Tidak apa-apa Bagaimana hukum Masih ada Ustaz Ya maksudnya kan Kadang orang Oh nanti najis Bukan najis Manusia itu Ketika meninggal Tetap terhukumi suci Ya anak-anak manusia Ikan Belalang Mati pun Suci Kita juga Apa namanya Suci Kita Oleh maka Ini mama kita Megang pun boleh Yang tidak boleh itu Pegang Anjing yang basah Kalaupun basah kan Tinggal dicuci saja 7 kali sudah Sudah Suci lagi Tapi kalau kering sama kering Ada anjing Ada babi Kita pegang Tidak apa-apa Kita pegang Kita lulus-lulus Yang penting kering Kering sama kering Jadi kalau salah satunya basah Atau basah-basah Yang penting nanti kita Cuci 7 kali Cucian Salah satunya dicampur Dengan Tanah itu Ustaz Kalau misalkan tempat duduknya Ini kan anjing duduk Terus ditinggalkan tempatnya Ini tadi bekas Tempat duduknya Kalau diperkirakan Memang kering Tempat duduknya kering Si anjingnya pun kering Tidak apa-apa Disitu Kan kering sama kering Tapi kalau basah Kalau diperkirakan Salah satunya basah Atau basah semua Nah berarti Tinggal disiram aja Dicuci 7 kali Salah satunya Dengan debuk Seperti itu Ya ada pertanyaan Masih ya Kelanjutan pertanyaan Dari Buatika ini Ustaz Bagaimana hukumnya Haji Hukum haji orang Mana ini Mana itu tadi Oh masih lanjutannya Bagaimana hukum haji orang Yang menggunakan paspor palsu Dan bagaimana Cara menjawabnya Dan apa saya boleh melihat Kalau saya boleh Kemudian Haji pakai paspor Iya Ibu Kalau haji kan Sebetulnya itu Kan haji itu Dari zaman dahulu Itu ya Berangkat-berangkat saja Itu ketika belum ada Aturan setiap negara Kan setiap negara Ada aturan sekarang Atau untuk Kebijakan apa Setiap negara Setiap warganya Harus mengikuti Daripada aturan negaranya Masing-masing Kalau secara hukum Ya saya cuma Dia melanggar Daripada Apa namanya Ketentuan-ketentuan negara Maksudnya Dibilang Enggak sah Kalau rukun-rukunya Terpenuhi Ya sah Cuma Kalau secara prosedurnya Dia ambil jalan tikus Ambil jalan apa Seperti halnya Dia Melanggar Melanggar Kan pakai barang orang lain Itu seperti halnya Sholat Sholat Pakai Baju orang lain Tanpa izin Kan gosob Atau tanya orang lain Tanpa izin Dia pakai Gosob Sholatnya sah Cuma dapat harum dia Dosa karena dia Melakukan Perkara Yang bukan haknya Bukan miliknya Seperti itu Tinggal Apalagi mempalsukan paspor Yang bahaya Kalau ketahuan Negara Ataupun polisi Bisa dipenjara Maka lebih baik Bapak Ibu Jangan sampai Gara-gara itu Nanti Negara Ataupun orang-orang Mengklaim Oh orang-orang Islam itu Apa namanya Indonesanya Apa ya Apa itu Radikal Atau Membelot Jangan sampai dikiranya Oh Islam itu Membelot Jangan Ikuti saja Prosedur Yang baik Apalagi paspor Kan mudah paspor Yang biasa 350 Sekarang 650 Dan seterusnya Ya jadi Kalau ibadahnya Ya sah-sah saja Yang tidak Baik itu Menggunakan paspor Palsu Jadi kayak Orang sholat Pakai tanah orang Tanpa izin Ataupun orang sholat Pakai baju orang lain Tanpa izin Nah ini sholatnya sah Cuma Dapat dosa Karena dia pakai Bukan haknya Bukan haknya Ada pertanyaan lagi nih Ustadz Dari Besti Kuswardani Mau bertanya Ustadz Musibah yang kita alami Apa itu Sudah takdir Atau bencana Akibat Kesalahan kita sendiri Ya Jadi Takdir itu Bapak Ibu Sudah tertulis Di sana Kan sebagian ulang Mengatakan Takdir bisa dirobat Dengan doa Dengan kelakuan baik kita Dengan apa kita Dan Betul juga Musibah Ataupun bencana itu Bima kasabaj aidihim Maasabahumim Musibatin Apa-apa yang terjadi di dunia Di daratan Ataupun di lautan Itu sebetulnya Hakikatnya Karena daripada Ulah manusia sendiri Maksudnya Entah dosanya Entah masyiatnya Apa Sehingga ada musibah Ya Itu kan takdir juga Daripada Allah SWT Sudah tertulis Oh seperti ini Nanti disini akan Terjadi Gara-garanya Seperti ini Gara-garanya Seperti ini Nah itu Seperti itu Dan takdir Bisa berubah Dengan doa itu Ulama-ulama Sampaikan Seperti itu Ya Yang jelas Kalau umpama kita Mau terhindar Daripada Segala bencana musibah Jauhi maksiat Jangan sampai Bermaksiat Jangan sampai Melakukan Yang melanggar Daripada Syarat Allah SWT Ya Karena kadang Maksud itu Akan memudang Bencana Dan nanti Biasanya Ada yang Allah selamatkan Yang taat-taatnya Ada juga Memang Karena berkumpul Dengan mereka Tetap Terkena juga Tapi mereka Nanti di akhirat Dipisahkan Dengan yang Tidak taat Seperti itu Ya Lanjut lagi Ada Ibu Hajir Rana Umar Bismillah Assalamualaikum Ustaz Ijin Menyimak Monitor Terima kasih Ibu Hajir Rana Kalau ada yang Mau dipertanyakan Silahkan Selanjutnya Ada Nur Hadi Bin Nasir Di Gorontalo Assalamualaikum Ustaz Gorontalo Menyimak Terima kasih Oh ada pertanyaannya Ini Kalau berdoa Di kuburan Mana yang Paling Abdul Menghadap Qiblat Atau Sebaliknya Karena kami Disini Dominasi Membelakangi Qiblat Mohon pencerahannya Ustaz Doa itu kan Sebetulnya Abdul Saya juga Menyapa Ustaz Pak Sunandar Ambo Ahmad As-Siddiq Ini dari Yayin Terima kasih Terima kasih Ustaz Sunandar Ambo Ahmad As-Siddiq Allah Masalah Sanda Muhammad Tadi Tadi pertanyaannya Nur Hadim Minas Pertanyaan Saya Ustaz Kalau Berdoa Di kuburan Mana yang Paling aktual Menghadap Qiblat Atau Sebaliknya Karena kami Disini Dominasi Membelakangi Qiblat Mohon pencerahannya Jadi Pemahal kita Doa Doakan Adabnya itu Diantaranya Menghadap Qiblat Menengadah tangan Menengadahkan tangan Ke arah langit Itu Jadi Doa Dengan Tangan mengangkat Ke arah langit Dimana Di dalam kitab Hadiri Sayyidu sahabah Jadi tiga Bab doa Itu Bapak Ibu Itu Kenapa kita Tangannya Mengarahkan Ke arah langit Liana Samai Qiblat Doa Wa mahal Yang jilul Barukati Wa nazil Rahmati Wa nazil Rizki Kenapa kita Menengadahkan Ke arah langit Karena langit ini Qiblatnya doa Kemudian Tempat turunnya Keberkahan Tempat turunnya Rahmat Tempat turunnya Rizki Maka kita Dianjurkan Untuk Menengadah Ke arah Langit Badan kita Abdulnya mana Abdulnya Kalau dibilang Abdulnya Ke Qiblat Kalau badan kita Ustaz Iya badannya Menghadap Qiblat Tapi Kalau tidak Menghadap Qiblat pun Tidak apa-apa Cuma Abdulnya menghadap Qiblat Sama seperti Wudhu juga Wudhu juga Abdulnya menghadap Ke Qiblat Menghadap Qiblat Seperti itu Jadi doa dikuburkan Boleh Jangan sampai Dikira Doa dikuburkan Syirik Nanti Apa namanya Bidah Apakah Menyembah Kuburan Bukan menyembah Kuburan Mereka berdoa Berdoanya kepada Allah Berwasilah Ya boleh berwasilah Kalau berwasilah Pelantara kepada Guru-guru kita Pelantara kepada Orang soleh Kita Kita berdoa Kepada Nabi Kan sebelum berdoa Kita bersolat dulu Kepada Nabi Itu hakikatnya Sepertinya Solat kepada Nabi Berwasilah Kepada Nabi Demi kemuliaan Nama Nabi Muhammad Demi kemuliaan Nabi Muhammad Demi kemuliaan Nama Rasul Nabi Muhammad Berdoa Lalu berdoa Kita juga Berwasilah kepada Terserah Kita ziarah kepada Makam Andrei Guruta Ya silapkan Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Beliau Andrei Guruta Termasuk Insya Allah Termasuk orang yang Solih Melalui pelantara Beliau Ya Allah Tetap kan Mintanya Doa kepada Allah Bukan menyembah Kuburannya Itu yang menyalah Nyalahkan Karena Dikiranya Meminta kekuburan Dikiranya Menyembah kekuburan Kemudian Ada lagi Jawaban Pak Ustadz Untuk Nur Hadi Bin Nasi Serasa cukup jelas Jadi Abdolnya itu Kalau kita berdoa Ya Bagusnya Tangan Ditegadahkan Ke atas Kemudian Ada pun Tubuhnya Boleh menghadap Qiblat Ya juga Tidak menghadap Ke Qiblat Tidak apa-apa Tidak cuma Abdolnya Abdolnya memang Menghadap Qiblat Baik Dilanjut lagi Ustadz Ya Tidak ada lagi ya Tidak ada lagi Kemudian kita salam Bagaimana Adab-adab salamnya Yang berdiri Ataupun yang duduk Ataupun bagaimana Ini kalau salam Maka Dalam hukum Dijelaskan juga Yaitu Yusallimu Bismillahirrahmanirrahim Wa'anhu Wa'an Abi Ratajadahu Qola Dari sahabat Sayyidina Abu Rora Yang mengatakan Qola Rasulullah 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 Bersabda Yusallimu Ar-Rakibu Orang yang berkendaraan Salam Kepada siapa Al-Mashi Kepada orang yang Jalan Jalan Orang yang berkendaraan Ucapkan salam Duluan kepada yang Berjalan Ataupun yang duduk Ataupun yang diam Ini adabnya ya Islam itu sempurna Mengajarkan Kita berkendaraan mobil kah Ataupun motor Ya Kalau bisa dibuka dulu jendelanya Silahkan dengan pelan Nanti Assalamualaikum Wa'alaikum Assalamualaikum Jalan lagi Tapi Duluan Duluannya Oh ya Itu Salam Orang yang berkendara Ucapkan salam Kepada yang Jalan kaki Wa'al-Mashi Al-Qua'idi Orang yang Berjalan Ucapkan salam Kepada orang yang Sedang duduk Ataupun yang nyantai Dan sejenisnya Jadi kita jalan Jalan kaki Ataupun lewat Ada yang disitu Diam Atau ada yang duduk Atau yang Berdiri apa Ucapkan kita salam Karena kita yang Berjalan Dan Yang sedikit Ucapkan salam Kepada yang banyak Contohnya kita Mungkin berapa orang Kita jalan Kita sedikit ini Ada disitu orang banyak Kita yang sedikit Ucapkan salam Kepada mereka yang banyak Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Tapi Lewat Permisi Lewat Mutafakun Alaih Wa'adis Imam Bukhor Imam Muslim Orang yang kecil Anak kecil Yang muda Salam kepada yang tua Yang muda Salam duluan Kepada yang Lebih tua Maka kita Anak muda Ada yang tua Kita duluan salam Kepada mereka Kita duluan Ulurkan tangan Untuk salaman Sebagai bentuk Penghormatan Kita yang lebih muda Ataupun anak kecil Salam kepada yang Lebih tua Ulurkan tangan dulu Salaman kepada mereka Ucapkan salam dulu Almaru Orang yang lewat Kepada yang duduk Yang sedikit Kepada yang banyak Kemudian Ada juga contoh Contoh Orang yang besar Menyalami kepada yang Anak kecil pun Ini termasuk Mulia juga Mengajari juga Nabi yang melakukan An'asin Radhanhu Kola Dari sahabat Sini An'asin Radhanhu Boleh mengatakan Inna Rasulullah Rasulullah S.A.W. Sungguhnya Rasulullah S.A.W. Marro Al-Gilmani Melewati Sekumpulan Anak-anak Pasalam Kemudian Nabi Menyalami mereka Betapa Tawadunya Nabi Betapa Hebatnya Nabi Tidak mau Diagung Tidak mau Supaya Saya ini orang besar Saya ini Dia biar mereka Dulang Enggak Ada anak kecil Nabi duluan Salam Assalamualaikum Assalamualaikum Andaikan mereka Tidak ucapkan salam Kita duluan Assalamualaikum Assalamualaikum Mutafakun Hadis Membohor Imam Muslim Seperti itu Ini mengajarkan Kepada Kita Kita salam duluan Kepada Kita yang muda Salam duluan Kepada yang tua Ataupun ada yang Anak muda Mungkin Tidak tahu Atau bagaimana Ya tidak apa-apa Kita yang lebih tua Salam kepada Yang muda Seperti itu Ada lagi Umi yang dipertanyakan Di situ Di kolom komentar Tidak ada Tidak ada Dilanjut saja Kemudian juga Yang selanjutnya Salam kepada Perempuan Nah ini kan Sering terjadi juga Salam kepada Perempuan Salam kepada Perempuan Bagaimana Tata cara salamnya Maka dalam hukum Mengajarkan kepada Kita Itu Amanatari Nah Anjaririn Rodianhu Kola dari Sahabat Sayyid Najirin Rodianhu Anna Nabi Sosalam Bahwasannya Nabi Sosalam Maru'ala Niswatin Melewati Sekumpulan Perempuan Pasal Nabi Menyalami Mereka duluan Ini salam Kepada Perempuan Tapi ini ada Keterangannya Ada maksudnya Ada keterangannya Kualal Ibn Malik Di dalam Syarahnya Hadisnya Riwayat Yaitu Imam Ahmad Ini dalam Kitab Mishkatul Maswabi Jilid 8 Kitab Mirkotul Mafatih Syarah Daripada Mishkatul Maswabi Itu dulu Kami pelajari Tahun 2000 Berapa Itu 2014 Kalau tidak Salah 2013 14 Itu Pas kelas 7 Daro Tasawub Itu Hadisnya Ini Imam Ibn Malik Mengatakan Imam Ibn Malik Mengatakan Ini khusus Bina Nabi Untuk Nabi S.A.W. 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 Li'aman Nabi Aman Min Wukui Dari Terjadinya Fitnat Daripada Fitnah Ini Kalau Nabi Kan Maksudnya Memang Aman Dari Fitnah Walaupun Ada Perempuan Assalamualaikum Ini Nabi Menyalami Perempuan Tapi Nabi Ini khusus Untuk Nabi Karena Nabi Memang Aman Terjaga Daripada Fitnah Terjaga Selain Nabi Payuk Dimakruhkan Lahu Untuk Baginya Ayu Salima Untuk Mengucapkan Salam Alal Merati Kepada Perempuan Al Aznabiyati Pada Perempuan Yang Bukan Mahrum Pemang Tidak 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 Menimbulkan Fitnah Kalau Kepada Perempuan Tua Ada Perempuan Tua Assalamualaikum Assalamualaikum Puang Kan Tidak Karena Tidak 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 Kalau Yang Muda Assalamualaikum Cantiknya Ini Ambo Apa Namanya Indo Cantiknya Sekali Ini Seperti Itu Tapi Bagaimana Kalau Kita Disitu Banyak Ataupun Lagi Ceramah Salam Salam Karena Lagi Ceramah Masa Diam Tiba Tiba Langsung Alhamdulillah Bagaimana Salam Karena Tidak Perlu Dilihat Cantik Cantik Sebentar Ada Pertanyaan Masuk Ini Dari Samsul Rijal Di Pasar Lakesi Bagaimana Ustadz Kalau Ada Yang Beri Salam Mau Masuk Di Rumah Kebetulan Kita Lagi Di Kamar Kecil Buang Air Gimana Pak Ustadz Ya Kan Sebetulnya Kalau Bagaimana Ini Kalau Ada Yang Ucapkan Salam Mau Masuk Ke Rumah Karena Kemudian Kemudian Kita Buang Air Besar Maka Kalau Tidak Ada Orang Kan Adabnya Itu Ketika Dalam Kamar Mandi Gak Boleh Bicara Kecuali Dipanggil Oleh Orang Tua Adabnya Itu Ketika Ada Orang Gak Usah Ini Gak Usah Bilang Itu Ada Orang Berarti Menunjukkan Adanya Orang Kalau Diperkirakan Bumai Ucapkan Salam WC Kita Dekat Dengan Maksud Kalau Kita Kedengaran Dari Luar Berarti Kalau Dianya Mengerti Berarti Dibese Ini Kalau Sama Sama Mengerti Kalau Enggak Mengerti Itu Yang Yang Ucapkan Salam Assalamualaikum Masa Dijawab Karena Enggak Ngerti Daripada Enggak Ngerti Udah Ucapkan Waalaikumsalam WC Karena Darurat Ini Darurat Karena Mungkin Enggak Ngerti Kecuali Yang Ucapkan Salam Ketika Mau Bertamu Tersebut Mengerti Hukum Mengerti Tentang Adab Di WC Pas Di WC Assalamualaikum Itu yang Bertamu Yang Bertamunya Mengerti Kalau Sedang Di WC Itu Enggak Boleh Ngomong Ngomong Kecuali Dipanggil Orang Tua Assalamualaikum Yang Di WC Kedengeran Sama Dia Kalau Mengerti Hukum Berarti Dia Sedang Di WC Oh Yaudah Tunggu Aja Disini Tapi Kalau Enggak Mengerti Kita Ucapkan Berarti Masa Salam Dijawab Ya Udah Karena Dia Enggak Ngerti Takutnya Enggak Ngerti Ucapkan Walaikum Di WC Udah Karena Darurat Ini Kita Ucapkan Darurat Bagaimana Kalau Sementara Kita Solat Kalau Solat Ini Ada Caranya Ketika Solat Kita Bacaan Kita Dikeraskan Walaupun Solat Yang Sir Walaupun Solat Yang Tidak Bersuara Tapi Karena Ada Tamu Assalamualaikum Assalamualaikum Kita Walaupun Solat Tidak Bersuara Ketika Ada Tamu Supaya Mereka Tahu Bahwa Kita Solat Sudah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaw Mid-Din Terus Sampai Mereka Diam Kalau Diam Berarti Oh Sedang Solat Bukan Naji Kalau Naji Pasti Diberhentikan Dulu Oh Ini Sedang Solat Ini Seperti Lanjut Ada Lagi Dari Nur Hadi Tadi Ustaz Terima Kasih Ustaz Atas Pencerahannya Salam Format Dari Kami Di Gorontalo Masih Ada Waktu Ini Salam Kalau Kita Diperkirakan Kalau Salam Kepada Perempuan Yang Banyak Maksudnya Kalau Kita Tidak Takutkan Fitnah Salam Saja Tapi Kalau Takutkan Fitnah Makruh Itu Kalau Kebanyakan Para Ulama Walaupun Apa Namanya Kepada Perempuan Tidak Makruh Tapi Ulama Yang Hati Hati Makruh Karena Takut Menimbulkan Fitnah Kita Maksudnya Kita Akan Tertarik Atau Apa Tapi Bagi Kita Hidup Di Masyarakat Maksudnya Ya Udah Salam Saja Gak Apa Salam Tapi Gak Perlu Di Plototin Ataupun Ini yang cantik Ini Apa Japir Jangan Pirang Jangan Itu Udah Pandangan Kita Bukan Berarti Wajah Kita Yang Dipalingkan Malah Tersinggung Pandangan Tapi Pandangan Kita Entah Kepohon Entah Ketrotowarka Entah Kemana Kemotor Kemobil Badannya Kepada Perempuan Badannya Kepada Mereka Tapi Pandangan Kita Keteko Kemana Ke Hidangan Makanan Silahkan Dan Seterusnya Jangan Sampai Menyakiti Mereka Jangan Sampai Takutnya Tersinggung Kemudian Bapak Ibu Salah Satu Di antara Ketika Bertamu Bapak Ibu Nanti Pas Pembahasan Bertamu Insya Allah Kami Jawab Cuma Disinggung Sedikit Ketika Bertamu Ucapkan Salam Assalamualaikum Dan Badan Kita Jangan Menghadap Kepintu Tapi Miring Ini Rasulullah Mengajarkan Kepada Kita Rasulullah Ketika Bertamu Ucapkan Salam Bandanya Itu Di pintu Ini pintu Ini pintu Tidak menghadap Ke pintu Langsung Karena Nanti Ketika Terbuka Takut Aurat Rumah Itu Apa yang Ada Di dalam Rumah Aurat Rumah Yang Tidak Boleh Dilihat Kecuali Atas Izin Suruh Masuk Baru Kita Bisa Melihat Melihat Yang Di ruang Tamu Berarti Yang Bisa Dilihat Di ruang Tamu Maka Kalau Belum Diizinkan Tidak Bisa Itu Kita Dibuka Pintu Melihat Sudah Lumayan Tidak Bisa Siapa Takut Ada Orang Yang Sedang Lagi Salinkah Atau Sedang Tidak Pakai Kawaskah Tidak Apa Maka Salah Satu Adab Ini Nabi Mengajarkan Pada Kita Ketika Bertamu Ini Tidak Pintu Ini 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 Pintu Badannya Pas Jangan Di Depan Pintu Langsung Kesamping Jendelanya Badan Kita Miring Seperti Ini Apa Yang Punya Rumah Walaikum Salam Andi Kemana Saja Ayo Masuk Kalau Masuk Masuk Kalau Belum Disuruh Masuk Jangan Masuk Siapa Tahu Disitu Ada Yang Sedang Tidak Pake Kaos Ataupun Sedang Terbuka Aurat Ataupun Sedang Tidak Lagi Kerudung Yang Keluar Perempuan Dan Sejenis Maka Itu Salah Satu Hikmah Itu Jadi Kita Jangan Ketika Ketuk Ketika Bertamu Ketuk Pintu Jangan Menghadap Kepintu Ini Dipraktekan Itu Orang Jemaat Tablik Coba Kalau Kita Lihat Ketika Mereka Ketuk Ketuk Pintu Langsung Miring Ini Sesuai Sesuai Rasulullah Itu Adab Bertamu Insya Allah Nanti Suatu Saat Kalau Bab Nya Bap Bertamu Ada Tidak Kita Ketuk Ketuk Pintu Langsung Miring Sepertinya Ataupun Di Ini Pintu Tapi Di Di sini Jendela Kan Tidak Langsung Menghadap Pintu Badan Kita Langsung Menghadap Keluar Lagi Kan Di Jendela Ini Pintu Ini Kita Jendela Di Ini Pintu Ketuk Langsung Kita Menghadap Keluar Lagi Tapi Di Jendela Ataupun Biring Tidak Apa Silahkan Jadi Kalau Dipersilahkan Ya Persilahkan Masuk Seperti Itu Ada Lagi Yang Perlu Disapa Ataupun Pertanyaan Di Kolom Komentar Tidak Ada Dilanjut Lagi Masih Ada Waktu Ini Kemudian Kalau Kita Bertamu Bapak Ibu Salam Itu Ucapkan Salam Tiga Kali Salam Dulu Assalamualaikum Tidak Tidak Sampai Tiga Kali Ketuk Ketuk Lagi Assalamualaikum Dua Kali Nanti Ketuk Ketuk Assalamualaikum Pokoknya Yang penting Jangan Badan Kita Menghadap Ke Pintu Takut Ketika Dibuka Kita Melihat Dalaman Rumah Miring Jadi Kembali Saya Perjelas Lagi Tadi Apa Yang Sampikan Pak Ustaz Tentang Cara Menjawab Salam Bagi Kalau Kita Misalkan Ada Yang Lagi Sholat Kalau Misalkan Kita Sementara Sholat Sementara Ada Orang Yang Ketuk Pintu Beri Salang Misalkan Ini Waktu Sholat Duhur Mestinya Suaranya Dipelangkan Al-Fatihah Surat Surat Dikeraskan Nanti Orang Ini Bukan Ngaji Kalau Ngaji Pasti Berhenti Ini Sedang Sholat Karena Sudah Mulai Dalam Sholat Tidak Boleh Dibatalkan Kemudian Kalau Ngaji Boleh Dih Berhentikan Assalamualaikum Tutup dulu Sampai Air Ayat Ketika Ngaji Sampaikan Air Ayat Baru Tutup Wa WC Dengan Dehem Kalau Mengerti Mereka Suara Dehem Nyampe Kedepan Kalau Orangnya Mengerti Kalau Enggak Mengerti Masa Orang Dijawab Dehem Kalau Enggak Ngerti Takut Walaikum Salam Di WC Dulu Kenapa Ngomongnya Kenapa Ngomong Dalam WC Darurat Tidak Apa-apa Adabnya Itu Adabnya Jangan Bicara Ketika Dalam WC Adabnya Cuma Darurat Itu Jadi Boleh Sesuatu Yang Tadinya Tidak Dibolehkan Bisa Boleh Kalau Ada Terdesak Emergensi Kalau Darurat Darurat Membolehkan Yang Tadinya Tidak Dibolehkan Seperti Itu 10 55 Ustadz Untuk Pembahasan Kita Hari Ini Untuk Pembahasan Kita Hari Ini Insya Allah Kayaknya Ada Usulan Ini Ustadz Assalamualaikum Mbak Mira Minta Tolong Ke Ustadz Kalau Jumat Berikut Kalau Bisa Membahas Masalah Apa Ini Karena Ini Sudah Menjelang Pilkada Kalau Bisa Membahas Masalah Sogok Menyogok Dalam Islam Ini Ini Kalau Jumat 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 Berikut Maksudnya Boleh Karena Usulannya Insya Allah Sogok Menyogok Dalam Islam Mengingat Ini Sudah Menjelang Pilkada Bisa 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 27 Bagaimana dalam pandangan Islam Yang menyokok itu yang seperti apa Yang dibenarkan Yang tidak terhukumi Menyokok seperti apa Tinggal nanti Bahasanya enaknya Nanti dipikirkan sama-sama Sepertinya untuk pembahasan kita hari ini Sudah mentok ya Cukup sih Cuma kalau mau dibahas panjang Tentang bab salam ada tersendiri Salam Ketika masuk ke rumah Keluar rumah Nabi ketika masuk ke rumah bagaimana Ketika keluar rumah bagaimana Dan seterusnya Kalau secara gambaran global itu intinya tadi Pada poin-poin intinya itu kan kita salam Beranuna muslim bagaimana Kalau disitu ada muslim yaudah kita ucapkan salam Niatnya kepada yang muslimnya Untuk supaya kita karena Dalam ini Apa Banyak orang yang bukan Islam juga Yaudah salam sejahtera juga Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam apa itu Yang satunya Salam kebajikan Salam kebajikan Itu kan boleh Seperti itu Kalau pakai apanya itu Yang seperti apa Seperti yang Salam Yahudi ya Salam Lebih baik jangan takut Apa namanya Terhukumi Sama dengan mereka Karena kan lakum dinu kemali adin Agama mereka ya Agama kita ya Agama kita Ucapkan salam yang umum kan bisa Salam kesejahteraan Salam kebajikan Udah cukup Karena itu kan bagian daripada Simbol-simbol agama Kalau sudah simbol-simbol keagamaan Takutnya kita malah terjatuh Jatuh kepada Musrik Ataupun jatuh kepada Murtad Lebih baik Yaudah Salamnya itu yang umum saja Salam sejahtera Salam kebajikan Kalau amannya saja Salam kebajikan Salam sejahtera Dan kalau mendoakan Kalau ada Mendoakan Yang mendoakan Kita hidayah Semua boleh Mendoakan ampunan Tidak Misa Kalau kita Sudang Dalam forum umum Mendoakannya bagaimana Kan mereka mengamini juga Bagaimana Kita mendoakannya Untuk yang muslim Semoga kita ada Apa namanya Semoga kita selamat Dunia akhirat Semoga kita Apa namanya Diampuni Maksud diampuni Bagi kita yang muslim-muslim Bagi mereka Terserah mereka mengamini Tapi kan maksud doa kita Kepada yang muslim Andaikan disitu Forumnya umum Banyak orang muslim juga Banyak orang muslim juga Kalau mendoakan Keampunan Kan tidak boleh ampunan Tapi kalau mendoakan Hidayah Boleh Semoga mendapat hidayah Semoga Allah Kalau mendoakan ampunan Kita niatnya itu Ketika kita Andaikan ditunjuk Sebagai doa Di acara Parlemen Di acara apa Doa Udah doa umum Ketika pas doa Ya Allah semoga kita Diampuni Ya Allah semoga Ampunilah dosa-dosa Ketika dosa-dosa Kedua orang tua kami Maksudnya kami disini Kami yang orang-orang islamnya Seperti itu Tapi untuk mereka Kalau doa hidayah Boleh saja Kalau ampunan Untuk kita Nah insya mesra Sepertinya menarik sekali Doa Dialog kita Untuk hari ini Tapi apa boleh buat Waktu yang mempertemukan Akhirnya waktu juga Yang memisahkan Semoga apa yang kita Dapatkan hari ini Ilmu yang kita dapatkan hari ini Insya Allah Manfaat bagi kita semuanya Terima kasih Sudah bergabung Di layanan telpon Di facebook juga Terima kasih Ustaz Untuk ilmunya Insya Allah Jumat berikut Kita akan hadir kembali Tentunya di materi yang berbeda Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Anda Masih mendengarkan 102,8 Mesra FM Mesranya Musik dan Informasi Sub indo by broth3rmax